Intro It's a beauty video Nyonya 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 Ding Hola gambols, it's Minyo here And I'm back with another video boy guys Dan di video kali ini Minyo akan bikin makeup tutorial Dengan menggunakan produk-produknya MW Artistry Studio New York City Edition So without further ado, let's move on to the tutorial Alright guys, jadi pertama-tama sebelum kita memulai makeupnya, pastiin muka kita bersih Dan selanjutnya kita akan pindah ke skincare Nah disini aku gunakan artistry Boosting Infusion Jadi Boosting Infusion ini berfungsi untuk membantu kulit menangkap polusi dan juga radikal bebas Plus dia juga bakalan membantu penyerapan produk skincare agar maksimal terserap ke dalam kulit Selanjutnya aku akan gunakan artistry Intensive Skincare Advanced Vitamin C Plus HA Dan cara menggunakannya gampang banget Jadi pas kalian beli, kalian akan mendapatkan salah satu tutup botol lain Dimana tutup botol tersebut ada isi vitamin C-nya Berbentuk bubuk guys Dan kalian tinggal taruh aja di atas botolnya Lalu kalian pencet tombolnya Dimana akan keluar si bubuk vitamin C tersebut Dan masuk ke dalam larutannya Dan terakhir tinggal kalian kocok Sangat disarankan banget buat kalian ngocok si larutannya selama 30 detik Supaya betul-betul tercampur Setelah itu kalian bisa taruh lagi pipetnya Dan pada saat memakai kalian tinggal teteskan sebanyak 3 atau 4 tetes Dan aplikasikan ke wajah Dan jangan lupa juga untuk menepuk-nepuk kulitnya kita Supaya si vitamin C-nya bisa terserap lebih baik lagi Kita pindah ke makeup, sekarang aku menggunakan Exact Fit Cushion Foundation untuk si complexionnya Cushion Foundation dari Artistry ini punya 3 shade dengan matte finish Plus dia juga mengandung lutein sebagai proteksi dari blue light Cara mengaplikasiinnya gampang banget Kalian tinggal nepuk-nepukin produknya ke seluruh wajah sampai rata Selanjutnya Minyo akan pindah ke Artistry Exact Fit Perfecting Concealer Nah kali ini Minyo akan menggunakan warna deep atau very deep dulu Karena Minyo akan ngebalance skin tone-nya Minyo yang kelihatannya sedikit keputihan Dan disini Minyo taruh di bagian tulang pipi, di bagian sekitar wajah Dan Minyo baurkan dengan menggunakan pad cushion yang tadi Selanjutnya dengan menggunakan Artistry Exact Fit Perfecting Concealer di warna medium ini Minyo taruh si produknya di bawah matanya Minyo Karena kalian bisa lihat sendiri kan ada yang mata panda ya Dan setelah diaplikasikan Minyo membaurnya dengan menggunakan pad cushion yang tadi juga Nah teman-teman bisa lihat sendiri sekarang kompleksinya Minyo udah rata dan sempurna Saatnya Minyo mengeluarkan brush shade dari Artistry Nah brush shade ini terdiri dari 9 brush dan juga 1 brush case Plus brushnya tuh lembut banget dan juga bisa dibersihin dengan dicuci guys Minyo mengeluarkan brushnya Minyo karena Minyo akan menggunakan Artistry Exact Fit Perfecting Loose Powder di warna medium Untuk menyelesaikan kompleksinya Minyo Nah ini adalah loose powder yang bakalan bikin wajahnya kalian atau kompleksinya kalian lebih matte lagi Karena partikel dari loose powder ini super duper halus Dia itu cocok banget untuk nge-set kompleksinya kita Nah untuk nge-contour disini Minyo menggunakan on-the-go palette di warna mid-town medium Dan Minyo akan menggunakan warna 3 untuk nge-contour wajahnya kita dan Minyo akan menggunakannya sedikit banget Disini Minyo memulai untuk mendefinisikan tulang pipinya Minyo dulu sampai terlihat tirus Dan Minyo pindah ke brush yang kecil untuk meng-contour bagian hidung supaya terlihat lebih mancung Lalu dari palette yang sama disini Minyo menggunakan warna nomor 5 untuk menjadi blushnya Minyo Disini Minyo menggunakan gerakan memutar aja dan naruh produknya di atas tulang pipi Selanjutnya disini Minyo menggunakan palette yang baru di warna downtown D Dan disini Minyo menggunakan warna nomor 5 Dia tuh warna blushnya tuh jauh lebih gelap dibandingkan yang tadi Dan Minyo taruh di bagian tulang pipi juga tapi di bagian luar wajah Pindah ke bagian yang seru yaitu alis Disini Minyo menggunakan automatic eyebrow pencil Nah si eyebrow pencil ini dia punya 2 sisi Yang satu sisinya adalah spoolie dan yang satu lagi adalah produknya Disini Minyo menyisirkan dulu si bagian bulu-bulu alisnya Minyo Lalu setelah rapih Minyo menggunakan si eyebrow pencilnya Dan Minyo akan membingkai alisnya Minyo sebagaimana mestinya dan senatural mungkin Take your time doing your eyebrow karena eyebrow itu menurut Minyo adalah hal yang paling penting Oke bagian alisnya kita sudah selesai keliatan banget bedanya gak sih Nah sekarang kita pindah ke bagian yang paling fun yaitu eye makeup Untuk memulai disini Minyo menggunakan 2-in-1 eye stick di warna Brooklyn Brown Disini tuh ada 2 sisi dimana satunya adalah eyeshadow pencil dan yang satunya adalah smudger Dimana kalian bisa menggunakan smudger tersebut untuk membaurkan warna eyeshadow dan juga mengeluarkan shimmer Disini Minyo menggunakan si bagian pensilnya dulu dan Minyo taruh di seluruh lidnya Minyo Dan habis itu Minyo baurkan dengan menggunakan brush yang fluffy Nah disini Minyo aplikasikan di kedua belah matanya Minyo di bagian kelopaknya Selanjutnya balik lagi ke palette Midtown Medium Disini Minyo mengambil warna nomor 3 Dan warna tersebut Minyo aplikasikan tepat di atas bagian eyeshadow pencil yang kita aplikasikan tadi Jangan lupa juga dibaur dengan menggunakan fluffy brush supaya kesannya itu lebih smoky Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya And yeah it looks very sexy Selanjutnya dari palette Downtown Deep Disini juga Minyo ambil warna nomor 3 Dia tuh warnanya adalah deep purple dengan sedikit shimmer Dan Minyo mengaplikasikannya dengan jari-jarinya Minyo aja supaya dia itu lebih pigmented Lalu gak lupa juga Minyo menggunakan fluffy brushnya Minyo Minyo baurkan si bagian edgesnya supaya gak terlalu berantakan kesannya Minyo ambil lagi warna nomor 3 nya dan Minyo aplikasikan tepat di bagian tengah kelopak mata Terakhir Minyo menggunakan palette Midtown Medium di warna nomor 2 Dan Minyo taruh di bagian tengah kelopak mata dan Minyo aplikasikannya di area yang sangat-sangat kecil Hanya di bagian paling tengahnya aja supaya keliatannya lebih berdimensi Kayaknya bukan Minyo kalau misalnya Minyo gak pake eye geosal Nah disini Minyo menggunakan 2 in 1 eye stick di bagian smudgernya Karena smudgernya itu dia warnanya tuh agak-agak shin pinch gitu Dan Minyo aplikasikan tepat di bagian bawah mata Supaya lebih intense lagi dari palette Midtown Medium Minyo ambil warna nomor 6 Dan Minyo taruh di bagian inner corner matanya Minyo Dan Minyo bawarkan dengan menggunakan jari-jarinya Minyo aja Nah selanjutnya kita akan mengkeriting bulu matanya kita Supaya nge-prep sebelum kita menggunakan mascara Nah mascara yang Minyo gunakan disini adalah Lush Boosting 3 in 1 Mascara dari Artistry Dan ini unik banget Jadi di bagian penutupnya itu kalian bisa puter-puter Dan kalian bisa lihat brushnya sendiri Ujung brushnya itu dia berubah bentuknya Bentuk-bentuk tersebut itu bisa digunakan untuk Lush Lengthening atau Lush Thickening Tergantung kemauannya kalian Untuk kali ini Minyo akan menggunakan bagian si Lush Thickening-nya Dan Minyo aplikasikan ke bagian bawah bulu matanya Minyo Kalian bisa lihat sendiri perbedaannya Enough about lashes, sekarang Minyo akan ngegambar eyelinernya Minyo Dengan menggunakan Artistry Signature Color Long Wearing Liquid Liner di warna black Eyeliner ini super item banget Plus dia brushnya super tipis Jadi kalian bisa gampang banget untuk ngegambar jenis eyeliner bentuk apapun Dan disini Minyo bikin eyeliner style-nya Minyo aja yang wing dan tebal banget Lalu disini Minyo ngambil warna Brooklyn Brown dari 2-in-1 Eye Stick Dan Minyo ngegambarin di bagian bawah lashesnya Minyo Plus Minyo ambil lagi warna Midtown Medium di warna nomor 3 Untuk nge-smoke bagian outer corner-nya Minyo Nah selanjutnya kita pindah ke bagian favoritnya Minyo yaitu highlighter Disini Minyo menggunakan Illuminating Light Up Compact di warna nomor Broadway Lights Look at this compact, dia tuh bisa nyala-nyala Plus guys, highlighternya tuh warnanya hmm banget Nyala banget dan terang banget Kalian bisa lihat sendiri I shouldn't say no more Pindah ke bagian bibir Disini Minyo menggunakan 2-in-1 Lipstick di warna Big Apple Red Nah ini juga adalah produk 2-in-1 dimana ujungnya itu berbeda-beda Yang satu itu adalah pensilnya dan yang satu lagi adalah smudger-nya Dimana smudger-nya juga dia mengeluarkan shimmer-shimmer yang lucu banget And to top it off, disini Minyo menggunakan Tinted Lip Balm dari Artistry Studio di warna NYC Berry Dia itu lip balm yang ada warnanya Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya gak mau keliatan berlebihan Juga bisa tinggal menggunakan si Tinted Lip Balm ini Dia itu melembabkan bibir banget dan bikin bibir itu sehat So basically that is the tutorial Semoga kalian suka sama tutorial ini And finally let's move on to the final look Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax